PT. Pertamina Persero Unit 6 Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang terbakar tadi malam, mempunyai peranan penting dalam produksi BBM untuk kebutuhan skala nasional. PT. Pertamina Balongan memproduksi produk-produk unggulan seperti Premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, dan sebagainya. PT. Pertamina RU 6 Balongan dibangun pada tanggal 1 September tahun 1999. yang dinamankan Proyek Exor atau Export Oriented Refinery. Lokasi Indramayu dipilih karena relatif dekat dengan konsumen bahan bakar minyak terbesar, yaitu Pulau Jawa yang mengonsumsi BBM 65% dari kebutuhan nasional dan 80% dari kebutuhan Jakarta. Selain itu, tersedianya lahan yang dibutuhkan diantaranya bekas sawah yang kurang produktif dan harga tanah saat itu yang masih relatif murah dan jauh dari keramaian. PT. Pertamina Persero RU 6 Balongan merupakan kilang ke-enam dari tujuh kilang Direktorat Pengolahan PT. Pertamina Persero dengan kegiatan bisnis utamanya, mengolah minyak mentah, crude oil, menjadi produk-produk BBM, bahan bakar minyak non-BBM, dan petrokimia. Unit pengolahan Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, sekitar tanda kurang lebih 200 km arah timur Jakarta, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Bahan baku yang diolah di kilang RU 6 Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau, dengan kapasitas 150 milion barel steam per day, bes day, dan napta 11,6 bes day. Keberadaan RU 6 Balongan sangat strategis bagi bisnis Pertamina maupun bagi kepentingan nasional. Sebagai kilang yang relatif baru dan telah menerapkan teknologi terkini, Pertamina RU 6 mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!